Komisi 10 DPR RI mendukung revitalisasi sarana dan prasarana SMKN 5 Makassar seperti gedung sekolah serta alat praktikum. Sebab usia gedung sekolah sudah lebih dari 30 tahun, begitu pula alat praktik siswa yang sudah ketinggalan zaman. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nurpurnama Sidi mengaku prihatin saat melakukan kunjungan kerja reses ke SMKN 5 Makassar. Ia menilai peralatan praktik bagi siswa kejuruan sudah tidak relevan dengan teknologi modern yang diterapkan di dunia industri saat ini. Untuk itu, ia meminta diskresi administrasi dan dukungan anggaran agar modernisasi bangunan serta peralatan praktik dapat terrealisasi. Saya membayangkan mereka menggunakan teknologi 50 tahun yang lalu, jika mereka masuk ke dunia industri, mereka akan kaget. Mereka tidak akan bisa mengopersonalkan itu semuanya. Nah, menurut saya, lembaga-lembaga pendidikan seperti ini harusnya mendapat prioritas utama. Tanpa harus ada diskresi administrasi. Jadi kalau misalnya yang sudah 30 tahun, 40 tahun, tidak ada persentuhan, itu harusnya dapat diskresi untuk disebutkan. Karena faktanya hari ini, banyak lembaga pendidikan yang sudah bagus menjadi tambah bagus, tapi yang kemudian belum bagus, jadi lu kayak gini, ini sering tertinggal. Muhammad Nurpurnama Sidi meminta pemerintah daerah tidak hanya memberikan bantuan anggaran kepada sekolah unggulan yang ada di Makassar. Tetapi, sekolah dengan bangunan dan fasilitas kuno harus mendapat perhatian ekstra agar siswa mendapatkan kualitas pendidikan yang terbaik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan.